Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Buat yang baru mampir ke channel aku Terima kasih banyak Jangan lupa buat subscribe dan ditonton sampe abis ya Video ini aku ambil Saat aku lagi main ke rumah mertua aku ya Karena jaraknya Lumayan deket Masih sama-sama Bekasi Jadi aku main ke rumah mertua aku itu 1-2 kali sebulan Dan ini aku udah sampe Di rumah mertua aku Jadi rumah mertua aku ini Sebelah-sebelahan Sama rumah tante-tante aku Dan masih banyak anak-anak Kecil yang seumuran sama anakku Jadi kalau kita main kesini Itu pasti Rahil seneng banget Karena banyak temennya Dan ini besok paginya Jadi mama mertua aku itu ajak aku ke toko snack dan frozen food Yang baru dibuka di dekat rumah Toko ini lumayan lengkap dan besar ya Tapi karena belum buka saat kita kesana Jadi mama mertua aku itu mau ngajak Rahil buat beli mainan dulu Nah ini kita mampir ke toko mainan dulu Tokonya lumayan besar Dia ada di pekayon Jadi lumayan lengkap mainan buat anak-anaknya Nah ini favorit anak aku Toma sama Tayo Jadi kalau ke toko mainan pasti carinya yang kereta-keretaan Atau bis-bisan Atau mobil-mobilan Kayak gitu Nah kalau temen-temen gimana Sering gak sih beliin mainan buat anak-anak Kalau aku sih termasuk jarang ya Karena menurut aku Kalau dibeliin sama amihnya Atau mama mertua aku itu Biasanya udah cukup Selain tempatnya juga terbatas Rahil juga belum bisa Main yang awet gitu loh Jadi kalau misalnya main itu pasti masih dilempar-lempar Dan akhirnya rusak Dan sayang banget kalau misalnya nanti gak bisa kepake lagi Atau gak bisa disumbangin Dan setelah dari toko mainan Dan akhirnya kita mampir lagi ke toko snack dan frozen food Yang tadi udah kita datengin Alhamdulillah udah buka Jadi bukanya itu jam 9 ya temen-temen Ini lumayan luas banget Di toko ini ada aneka snack Aneka oleh-oleh dan aneka frozen food Yang lumayan lengkap Dan yang paling penting itu harganya murah-murah banget Temen-temen bisa bandingin ke harga agen Untuk harga kopi-kopinya Ini sama banget harganya sama kayak harga agen Tapi tempatnya ini lebih nyaman buat belanja Dan ini aku baru dateng Pas jam 10-an gitu Jadi gak lama dia buka Karena jam bukanya itu jam 9 Dan masih sepi banget Jadi belanjanya juga nyaman ya Toko ini juga ngejual kue-kue kering kayak gini ya Tuh lucu-lucu banget Dan harganya bener-bener terjangkau Bener-bener murah Ini tuh ada kue dari maenak juga Nah ini ada kue sagu keju favorit aku Ini cuma 17 ribu aja temen-temen Murah banget Ini juga ada aneka coklat Harganya cuma 18 ribu 18 ribu bukan ya Tunggu deh Ya tuh 18 ribu Setoplas gini Rata-rata 18 ribu sampai 20 ribu Buat yang setoplas ukuran kayak gini ya Tuh Ini ada aneka snacknya juga Kayak kacang-kacangan Pulus Ada gabus keju Ini telur gabus favorit aku Yang merek Didi ini Biasanya aku tapi beri yang ripekan aja Karena kalau misalnya Belum habis selama itu takutnya tengih Dan ini ada snack kacang-kacangan Pokoknya semua snack yang serba 10 ribuan Jadi kalian tinggal ambil-ambil aja ya Nggak perlu timbang-timbang lagi Jadi udah dikemas serba 10 ribu Dan ini yang paling menarik Menurut aku Frozen foodnya itu harganya Bener-bener murah-murah banget Harganya jauh Di bawah harga sualayan Dan ini kalau misalnya kalian mau jadi reseller Ini harganya beda lagi Bisa lebih murah lagi Mungkin buat teman-teman Yang tinggal di sekitar Cikunir atau Galaxy Dan mau mulai usaha untuk Jual frozen food kayak gini Bisa banget mampir kesini ya Dan di toko ini juga jual aneka saus Yang lumayan lengkap Dengan harga yang super murah Jauh banget dari harga sualayan Nah ini ya Kalau buat kalian yang mau masak ala-ala Korea Bisa cobain saus gochujang ini Ini cuma 19.500 per botol Tuh ya murah banget Aku pernah ngecek di Shopee juga segituan harganya Nah ini video besok paginya Aku cari bubur buat anakku Tapi aku gak rekam Setelah itu aku mampir ke tukang Batagor Favorit disini Itu ada di depan pasar Jamblang Beneran ini Batagornya enak banget Batagor aci gitu Kalian yang tinggal di sekitar sini bisa cobain Kalau yang belum cobain Lanjut Aku diajak jalan-jalan sama suami aku Ke daerah Galaksi Jadi Sabtu Minggu pagi di Galaksi ini Memang banyak orang yang olahraga disini Ada yang jalan kaki Ada yang sepedahan Gitu ya Selain itu Di sepanjang jalan ini juga banyak banget tempat makan Jadi buat kalian yang mau olahraga Yang jalan-jalan pagi Itu bisa langsung cari Sarapan gitu Segini aja video aku kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis Semoga kalian terhibur ya Jangan lupa tolong support aku Dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.